Intro Diri di atas plafon Habis itu ditutupin sama Dari pak kecil kayak gitu Habis itu dia sekarang lagi keluar Tapi memang gue bener-bener udah Gak enak banget perasaan gue gak tau kenapa Jadi gue berhenti dulu di spot itu Nah ini abang aku tuh udah Berusaha buat jatohin plafon ya Akhirnya udah pernah jatoh Terus pas aku buka pintunya Orangnya ternyata ada di kotak disitu Sini Sini Edan, edan, edan Itu tadi juga viral banget loh Apa sih yang ada diisi kepalanya Sampai niat banget nyembunyiin kamera Di celah-celah buat ngintipin orang Nah orang yang seiseng itu Isi timelinenya kayak apa kira-kira ya? Wah ini nih Ini kurang paham sih gue Kalau gue sih kontennya baik-baik ya Wak Tapi gak tau deh kalau emasnya Tapi kadang-kadang gini Kadang-kadang orang yang di media sosial berani Aslinya tuh gak berani Jadi ada Ada yang kayak gitu Seperti kata dalam tempurung Tapi kebanyakan gitu Jadi kayak tadi Mbak Mel sempat bilang Orang yang mereka head speech nih Misalnya bisa berani maki-maki Wah segala macem ya kan Tapi pas giliran ditemuin Eh lo berani gak ketemu gue? Siut Siut kebanyakan gitu Mbak Jennifer Gimana nih Mbak Jen Ngeliat fenomena kayak gini? Kalau saya sih jadi parno banget ya Kayak liat Kalau misalnya ke WC umum Langsung cek-cekin Kira-kira ada gak nih Ada HP yang disembunyiin gak? Apa ada pelafon-pelafon Yang mungkin bisa ditetapkan persembunyian Buat memasang kayak kamera begitu Mbak Jen Mbak Jen pernah jadi ini gak sih Apa istilah kasarnya Disudutkan sama salah satu netizen gitu misalnya Terus kemudian salah satu Kayak misalnya Mbak Jen kan suka bikin artikel-artikel nih Di blog Terus kemudian Kalau kita berseberangan Biasanya kontennya gak cuma kritikan Tapi isinya bisa sampai ke head speech Pernah jadi korban gitu gak? Kalau saya sih memang artikelnya Biasanya tentang budaya Namun saya pernah sekali waktu itu itu Tulis artikel tentang politik dalam negeri Politik Indonesia waktu itu Nah saya gak nyangka sebenarnya Kalau terhadap pendapat saya tuh Banyak yang baca juga Dan waktu itu Pas saya lihat komentarnya Lumayan pedas sih Jadi kayak mengkritik saya sebagai penulisnya Dengan mungkin kekabat-kabat yang Tidak baik begitu Oke Ya 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 Karena head speech itu Tadi kayak dibilang sama Mbak Jennifer Tidak hanya di kalangan politik sebenarnya ya Wak ya Kalau di kalangan selebritas Aku rasa itu udah jadi makanan sehari-hari Kadang-kadang kita yang gak selebritis aja Kalau misalnya pas lagi dapat Satu hal yang berseberangan Sama opini seseorang Itu kita bisa dihujat habis-habisan loh Aku ini mau nangis loh sebenarnya Karena pernah dapat head speech juga loh Ya kamu selebritis Mohon maaf ya Wak Almost ya Ngaku-ngaku Kita lihat dulu yuk grafisnya yuk Ada apa tuh? Nih Ini ada artikel di Kompasiana Yang isinya mengkritik pembunuh abu-abu Di balik kepergian Suli Pembunuh abu-abu itu maksudnya Kita tahu dong kalau Suli ini jadi salah satu korban head speech Yang bikin dia sampai akhirnya depresi dan bunuh diri Nah ini kemudian bikin istilah kasarnya Ini kemudian terblow up gitu Banyak artis Korea yang ternyata depresi sampai bunuh diri Karena jadi korban head speech Nah ini yang kemudian juga harus kita cegah Karena sudah semakin liar Netizen kita juga sudah hampir mendekati itu Iya iya jadi istilah pembunuh abu-abu itu Sebenarnya dia bukan pembunuh secara langsung gitu ya Tapi lewat mulut Wak Lewat jempol sorry Nah aku mau ke Kang Maman Kang Maman Kalau misalnya tadi kan aku sempat ngeteaser tuh Soal pembunuh abu-abu ini Pembunuh abu-abu ini kan bisa kita tafsirkan macam-macam ya Nggak cuma soal mereka yang bikin krisis rasial di Amerika Serikat kayak sekarang Tapi juga kayak sekarang nih yang kemarin terjadi di Makassar Si terorisnya merekrut langsung dari media sosial Kemudian ngajarin bikin bom dan segala macam Ini gimana nih Kang Maman? Saya adalah generasi kolonial yang begitu lahir cuma punya satu warga negara Warga negara Indonesia Sementara generasi milenial tuh begitu lahir warga negaranya dua Warga negara Indonesia dan warganya Nggak punya kesan Semua dia bisa dapatkan di media sosial Dari yang buruk dan yang baik Itu yang harus dijaga Nah ada peran keluarga disitu yang harus dihadapi Itu yang pertama Yang kedua dalam menghadapi kondisi seperti terorisme yang terjadi di Makassar kemarin Atau kemarin Di Jakarta ya? Di Mabas ya? Di Kapolri di Jakarta Hati-hati ada unsur mereka memang ingin mengadu domba kita juga Misalnya contoh sederhana Hari bersama teman saya yang menggunakan buruk padan jilbab Itu langsung kemudian diidentifikasi bahwa kamu juga bagian dari mereka Misalnya Penciptaan stigma itu ingin mereka ciptakan Di sisi lain tiba-tiba teman saya yang namanya Trinity Trinity Traveler yang terkenal itu pun Dinasehati untuk kamu kalau keluar rumah jangan berbagian seperti itu dong Kamu make up yang lebih bagus ini atas dasar kebaikan untuk niat baik Seperti yang kita inginkan supaya kamu lebih dihormati orang Wow Betapa banyak urusan pribadi kita dicampur adukan oleh orang Yang sebenarnya ingin mengadu domba kita Jadi hati-hati Kadang-kadang mereka menumpang pada fenomena yang terjadi Tiba-tiba memukul rata bahwa semua yang Seperti saya semua yang pakai buruk kok itu adalah teroris Sengaja mereka ciptakan kalimat itu Kitanya yang harus Harus hati-hati betul untuk Sebetul terhadap penyataan-penyataan seperti itu misalnya Jangan pediring ke sana Itu yang paling penting Karena ruang ini ruangnya sangat bebas Dan kita punya hak untuk Seperti kata Melani ini rumah gue Gue bisa usir lu, gue bisa blok lu Jangan kasih panggung Oke Mbak Mel Tadi Mbak Jennifer kan sempat bilang di segmen sebelumnya Ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan Freedom of speech Orang kalau misalnya sedikit-sedikit mengkritik Terus kemudian mereka bilang Oh ini kebebasan gue untuk berpendapat dong Kebebasan gue untuk mengkritik juga gitu Cuma sejauh mana sih sebenarnya netizen kita Kalau menurut Mbak Mel ini tahu Wah lo nih udah sampai ke head speech loh Atau ini masih konteksnya sampai ke level Mereka mengkritik gitu Ini ya kita tuh Apa ya gue bingung Yang ada di atas sana juga tidak mencontohkan dengan baik ya Maaf ya Pemerintah pun sadar sekali bahwa cara menggerakkan bangsa adalah dengan Hey yang memiliki buzzer terbanyak Yang suka ngomong hate speech juga pemerintah kali Mereka muncul di masa gambarnya ini itu Netizen kan juga mencontoh dan belajar dari itu Kedua kita hidup di negara yang penting banget Apa kata orang tentang gue gitu Penting banget apa kata komen Jadi buat juga tuh kayak gue kan habis nulis sesuatu Yaudah gue tinggal Tapi gue actually punya temen Yang kerjaannya tuh menghitung Dan satu-satu komen itu tuh penting sekali buat dia Jadi kalau gue sih kesimpulannya adalah Selain orang kita tuh males banget baca Orang kita tuh kebanyakan waktu luang Itu pertama Kebanyakan waktu kosong yang tidak dimana Iya kan gabut banget gitu yang Gini Gimana ya Kombinasinya udah buruk banget aja sih semuanya menurut gue ya Mereka sebenernya kalau mau belajar Mereka tau kok Mereka tau gitu Mereka tau Cuman kan Pada saat jempol lo bekerja lebih cepat dari otak Ya itulah yang suka terjadi gitu Dan orang kita kan suka aja gitu Gini kita juga tidak melihat contoh yang bagus Gini betapa banyak artis yang kena hate speech Mereka pun saling melakukan hate speech antara artis Untuk gimmick lah Even untuk gimmick doang Untuk apa segala macet Even pemerintah Gue baru di blog Gue baru di blog sama ketua MPR Apa kabar sih Kenapa itu Contoh yang ada di atas sana Kita mau mengedukasi Tapi juga contoh yang ada tidak mengedukasi gitu Jadi sulit ya gitu Tapi sebenernya kalau mau Mereka tau Mereka tau Sesederhana Kadang gue ngajarin Lo kalau ada orang ngomong gini Senang gak ke lo? Ya enggak sih kak Nah itu tau Otak lo tapi ada dikit aja gitu Tau Tapi It's fun to see a fight It's fun to Dan mereka kan traffic bagus ya Begitu ada fight Mereka kan selalu ngeliat Oh nama mereka nih naik nih di traffic nih Pada saat Saut-sautan itu jadi Itu kan akan penting di google search engine lah Nama mereka apa segala macem Mereka seneng gitu Ya emang paling bener Jangan kasih panggung Dan Efek jerak Efek jerak Tapi sekarang gini Gue ngelaporin sekian banyak orang Nah yang terkenal Terkenal itu yang bener-bener Saling hate speech Secara terbuka Bahkan di cover oleh media Emang diproses Enggak juga kan So they becoming an example Jadi ya Balik ke pribadi masing-masing Gue setuju sama Kang Maman gitu When you're strong enough dalam Udah lu udah punya pola pikir sendiri Ini gak boleh Ini boleh Dari rumah Oh ini diajarin Ini gak Apapun yang dilempar ke lo Lo gak akan Terpengaruh juga sih gitu Teori gue ya Tapi kayaknya teori gue gak diterima Senegara sih Gue gak tau deh Oke Pak aku Aku ngedukung Melani tadi Bahwa Gimana Orang di era Di era milenial hari ini tuh Merasa dia ada Karena pendapat orang lain Itu fenomena yang terjadi Karena mereka masuk Kenapa nya Kegiwan yang sifatnya FOMO Fear of missing out Yes Mereka merasa Kalau mereka tidak Tidak di klik Tidak di kasih like Tidak di kasih love Mereka tidak Menjadi orang Sehingga kemudian Sangat tergantung dengan pendapat orang Sangat tergantung dengan Like dan love nya orang Ini yang bahaya Kenapa sih mereka gak mengatakan Saya ada Karena saya berpikir Bukan karena ada orang lain Nah ini yang harus kita edukasi Terus menerus Betul Dan yang membuat orang Bulu diri itu adalah Ketakutan akan itu Bukan si medsosnya Bukan hate speechnya Tapi lo tidak bisa menerima itu Jangan salahkan medsos itu ada Tidak gitu Oh jadi bukan salah medsosnya ya Karena kan kalau tadi fenomena Mbak Mel sempat nyinggung Soal pemerintah Dan segala macam Itu kan juga di Amerika Juga begitu kan ya Mbak Mel Maksudku Kayak Ibaratnya Bagaimana perlawanan Antara rakyatnya Dan juga pemerintah Itu juga suka Crash di media sosial Katakanlah seperti itu Nah tapi artinya Bukan media sosialnya yang salah Tapi Artinya literasinya Kurang banget dong Seperti tadi Kang Maman bilang Ya bagaimana kita Bagaimana kita menghandle situasi itu Perasaan ini Kita mau komen Kita mau komen Kita mau segala macam Tapi kemudian kita gak terjebak Ke arah hate speech Kesana Karena kan kalau sekarang kita lihat Dorongannya makin keras Makin banyak Kalau menurut saya sih Kalau misalnya Yang ingin memberikan komentar Paling baik itu Kita Memposisikan diri kita Kepada Di Posisi orang yang akan kita komentar ya Misalnya Kita ingin Ngomongin nih Oh ada seorang Yang sering saya temukan Di sosial media Misalnya kritik Kritik kepada Seorang ibu yang memberikan Susu Sufor Maksudnya Itu mungkin kita bisa Posisikan diri kita Bagaimana Kalau misalnya Kita ada di posisi Seperti itu Iya Iya Memposisikan Kayak tadi Mbak Mel Juga sempat bilang Kalau lo ada di posisi gue Lo seneng gak denger kalimat itu Gitu kan Cubianus Enggak pasti ya Siapapun pasti bilang Gak akan suka dengeran Namanya hate speech Tapi Mbak Mel Kayak tadi Mbak Jennifer bilang Dia akan lahir Di zaman-zaman Di mana internet udah settle Jangan-jangan nih Anak muda yang memang lahir Di zaman-zaman internet Udah merdeka Itu tuh mereka ngerasa Ada gap Bahwa ternyata Cara komunikasi yang baik Itu ya kayak gitu Merasa gak sih kayak gitu Dan apakah bisa diubah gak ya Perilaku yang demikian Dengan outpost mereka Lebih didengarkan gitu Iya Gak ada yang gak bisa ya Cuman gak mau yang ada Kalau bisa mah pasti bisa Kalau gue bilang Mungkin itu ambil peran Memang ada Tapi sepenuhnya Enggak juga Karena gue banyak kok Tau Yang di era itu juga Dan tidak menjadi Seperti itu Gitu Kalau gue sih percaya Yang Kang Maman bilang Gimana background Eh gimana apa ya Gimana kita dibekalin Sebenernya sih sebenarnya ya Gitu Dan Aduh repotnya dunia ya Kalau semua komunikasinya Begitu Udah pecah Udah pecah dari kapan dunianya Enggak sih gue rasa gitu Memang it takes part Tapi banyak yang masih bisa Nalar kok gitu Yang masih bisa Hei Kalau buat gue gini Terlalu banyak waktu luang Kalau lo liat Even artis Oke gue kembali ke dunia Keartisan misalnya Hampir semua yang mengalami masalah itu Lo browse nih Apakah mereka punya karya Cari karya ya Yang ada tuh pasti Kalau lo nge-browse mereka tuh Ini Infotainment ini Keributan dengan si A Pasu si B Mereka Drama sosmed ya Enggak Sekarang ribut juga jadi karya Soalnya wah Suka makanya sekarang banyak banget Orang-orang itu Teknik marketingnya itu Bikin video-video gimmick gitu Iya saya ribut sekarang jadi karya Gimmick tuh jadi karya Soalnya sekarang Sementara lo berkarya Sementara lo berkarya Sebetulnya tuh kan Ngisi otak dan waktu luang lo Untuk mengurangi waktu luang lo Yang mengerjakan apa yang gak Enggak gitu loh Menurut gue Jadi Selama lo dibekali dengan benar Dan Emang lo Punya banyak waktu Dan you want to do Post other things Lo mau berkarya Lo mau ini Lo mau ngulik ini Lo mau apa Banyak kok yang gak jadi begitu Walaupun mereka ada di era yang itu Oke Kamau-kamauan Kalau tadi aku sempat nyinggung Orang kenapa Kalau di media sosial Cenderung lebih berani Dibanding kalau Kenyataan aslinya Jadi Mereka ketika Ngetik sesuatu Mereka lebih lost control Dibanding aslinya Aslinya kebanyakan mereka pendiem Kadang mereka kayak Orang yang justru dikenal Sama keluarganya Pendiem Lugu dan segala macam Ternyata di medsos Bisa seliar itu Kenapa sih gitu Satu Karena dia tidak dibiasakan Berdialog di rumahnya Dia tidak dibiasakan Selalu monolog Dari orang tuanya Yang memberi instruksi 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 Sehingga dialog Kalau tidak Dia akan mentong Anak adalah peniru yang sangat Ulung Dan dia merasa punya ruang Untuk menampilaskan itu Tanpa ada orang di depannya Ditambah lagi Ada budaya yang sangat Celek di Indonesia Semua bisa diselesaikan Dengan maksimal 6.000 Jangan dibiasain Jangan dibiasain Itu makanya itu Sekarang itu Lawan besar dari Peran orang tua Adalah media sosial Ya Kang Maman Nah jadi Nah Kang Maman Tanyaannya adalah Gimana nih Sebagai orang tua Untuk fight back Supaya media sosial Tidak ambil alih Dunia anaknya Ini bukan pengganti Peran orang tua Itu satu Kepada negara Saya melihat Peta pendidikan Peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 Yang dibikin kemendik Lupa bahwa Ada tiga posisi bagus Untuk pendidikan Tiga posis pendidikan Keluarga Sekolah Dan masyarakat Kok tidak dimasukin Peta jalan pendidikan Dalam keluarga Kalau itu tidak dilakukan Makin rusak Kita Harusnya tetap dibuat Kita jalan keluarga Kita jalan pendidikan Keluarga Interasi keluarga Menjadi kata kunci Tentang hal ini Jangan biarkan Anak kita Orang tua itu Diganti oleh peran media sosial Oleh peran gadget Biar gadgetnya bilang Biar bosnya Microsoft Bilang Saya gak akan kasih handphone Pada anaknya Sampai umur 12 Di kita Kado pertama Hadiah pertama Anak ketika umur 67 tahun 8 tahun Apa? iPad Ya 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 Dan kemudian Sudah punya hak pribadi Untuk menanggung Dilihat oleh orang tuanya Wah Yang beliin orang tuanya Lalu kemudian Dia tidak mau disentuh Oleh orang tuanya Sampai umur 12 Masih bawa tanggung jawab Orang tua Ya 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 Itu yang jauh lebih penting Buat saya Literasi keluarga Penting banget ya Untuk kemudian Menkomunikasi anak-anaknya Dan juga komunikasi Antara orang tua Dan juga anak Jangan sampai Anaknya monolognya Di medsos Gak sih Ujaran kebencian Ke orang-orang Karena gak didengarkan Di rumah Gak diajak komunikasi Satu sama lain Itu yang Sering miss Dan gak pernah Ada solusinya ya Makanya nanti Kita bahas Lebih lengkap Tetap dikata netizen Halo Saya Mercy Tirayo Presenter program Update Corona Perbarui terus Informasi Anda Dengan berita-berita Independen Dan terpercaya Di Youtube channel Kompas TV Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan komen Serta Aktifkan Tanda lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi Berita-berita terkini